Hai assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jumpa lagi di channel jama'al faris 232 Oke di video kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi cara mengetahui sebuah trans sanken apakah dia asli atau palsu atau KW teman-teman nah jadi sepengetahuan saya untuk sebuah trans itu kalau dia asli nah biasanya kalau dia itu asli nomor lotnya ini berada di tengah teman-teman sedangkan yang KW biasanya berada sebelah sini di pinggir namun walaupun di tengah tidak menjamin juga keasliannya teman-teman Nah untuk cara yang kedua biasanya dia itu tidak menempel ke magnet teman-teman nah disini saya punya magnet nah dia tidak menempel ke magnet teman-teman kalau dia menempel nah kalau besi transnya ini menempel biasanya dia palsu teman-teman nah ini tidak menempel nah ini juga tidak menempel saya mohon maaf untuk TR yang KW nya saya tidak punya karena saya tidak pernah menggunakan menggunakan yang KW teman-teman nah untuk yang ketiga nah ini yang paling utama teman-teman nah biasanya dia itu nah disini teman-teman saya fokuskan dulu nah pada lubang kecilnya ini dia mempunyai logo teman-teman biasanya ada tulisan nah disini ada tulisan L tapi nanti untuk hurufnya bermacam-macam teman-teman disini juga ada ya 01 disini ada empat lubang teman-teman dan pada bagian lubang bawahnya biasanya ada logo tulisan dan ukurannya ini untuk yang asli biasanya nah ini asli teman-teman untuk yang asli ini biasanya lubangnya ini lebih surut sedangkan yang KW biasanya lebih dalam dan untuk dilihat pada bodinya kalau yang asli itu biasanya rapi teman-teman nah ini yang asli kalau yang KW itu biasanya hitamnya ini lebih keluar dari besinya sehingga menyebabkan ketika kita pasang ke head sink bagian besinya ini tidak menempel sempurna karena terhalang bodi luar yang hitamnya ini teman-teman nah juga untuk lubang ininya kalau yang asli biasanya dia span nah berada di tengah pas sedangkan untuk yang KW biasanya dia itu bisa mencong-mencong ke pinggir teman-teman tidak pas di tengah ya oke teman-teman mungkin itu itu dulu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya jadi definisinya tadi untuk yang original nomor lotnya berada di tengah dan pada lubang yang kecilnya ini nah ini dan disini terdapat logo sebuah tulisan teman-teman kemudian untuk bodinya yang original ini rapi dan pada lubangnya dia span di tengah ya emang mudah-mudahan sharing saya kali ini bermanfaat buat teman-teman oke mungkin sampai disini dulu video kali ini jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini serta subscribe dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat terima kasih sudah berkunjung dan terima kasih pada Allah subhanahuwata'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati